Masih dari Jawa Timur, ribuan fosil manusia DNA hewan purba di Museum Trinil rawan rusak dan hilang. Ya, proses renovasi museum membuat fosil-fosil tersebut diungsikan ke rumah warga. Ribuan jenis fosil manusia purba yang hidup di zaman Pleistocene sekitar 1,5 juta tahun lalu terpaksa dievakuasi ke rumah warga. Kondisi ribuan fosil manusia purba dan hewan purba ini sangat memprihatinkan. Fosil yang merupakan tonggak sejarah manusia dan hewan purba yang hidup di zaman es itu, kini hanya ditempatkan di lantai dan tidak terawat. Museum Trinil tempat seharusnya fosil-fosil ini berada sedang direnovasi. Keterbatasan tempat dan minimnya petugas jaga membuat pengelola museum terpaksa mengungsikannya ke rumah warga. Resikonya, perawatan fosil tak bisa maksimal dan rawan hilang. Karena di tempat warga atau matis kan nggak terkontrol untuk segini, kecuali sudah dipitrin-pitrin atau ada suatu ahli konservasinya. Nah, harapannya nanti setelah kembali di sana, sudah ada laboratorium maupun juga ada alat-alat yang lebih ada dan juga ada beberapa tugas yang memang khusus juga untuk perawatan dan pembayaran fosil, nanti juga lebih bagus. Petugas juga berharap pemerintah menambah alat dan jumlah petugas untuk merawat fosil manusia dan hewan purba di sana agar terjaga dengan baik. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.